...dan kecemasan akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Hanya tindakan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang akan membuat hati kita kembali tenang dan penterang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita refleksikan dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Apakah aku lebih bersyukur? Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di antara Renungan Harian, Kamis 22 September, Pekan Biasa ke-25. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali Renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Pencipta segala sesuatu, Engkau memanggil dan mengutus kami untuk memelihara dan mengelola alam semesta ini. Mampukanlah kami untuk dengan tekun dan setia melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas Bapak 9 ayat 7-9 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata Yohanes telah kupenggal kepalanya siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu. Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Sabda Tuhan hari ini dikisahkan bahwa Herodes berkata Yohanes telah kupenggal kepalanya siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Desas-desus mengenai identitas Yesus dan kehebatannya karena melakukan berbagai mucijat membuat Herodes khawatir. Ia sadar telah membunuh seorang Yohanes Pembaptis utusan Allah dan cemas jangan-jangan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi serta siap menghukumnya dengan kuasa surgawi. Ada juga kabar bahwa Yesus adalah Elia atau nabi-nabi yang hidup kembali. Herodes takut bila sosok Yesus akan mengganggu kedudukannya sebagai penguasa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam kisah-kisah Sabda Tuhan ada banyak orang yang ingin berjumpa bertemu dengan Yesus. Mereka mengharapkan uluran kasih dari dia untuk membebaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Dengan iman yang penuh mereka akhirnya beroleh belas kasih Allah. Herodes ingin bertemu Yesus bukan untuk memohon belas kasih Allah bukan pula karena ingin menyambut sang utusan Tuhan dengan baik. Hatinya tidak tenang dan ingin memastikan bahwa kehebatan Yesus tidak lebih dari kekuasaan yang ia miliki. Sikap inilah yang membuat Herodes tidak dapat bertemu dengan sang terang dan terus hidup dalam kegelapan prasangka. Saudari-saudaraku yang terkasih seringkali kita merasa menjadi Tuhan atas diri kita sendiri dan berbuat sesuka hati seperti yang dilakukan oleh Herodes dalam masa pemerintahannya. Hal ini akan membuat kita senang namun terkurung dalam kegembiraan semua. Hati kita penuh kekhawatiran rasa bersalah dan kecemasan akibat dosa-dosa yang kita perbuat. hanya tindakan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang akan membuat hati kita kembali tenang dan tentram. Saudari-saudaraku yang terkasih marilah kita refleksikan dalam pengalaman hidup kita masing-masing. bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Apakah aku lebih bersyukur karena Tuhan sungguh baik Tuhan yang selalu memimpin membimbing hidupku atau sebaliknya malah Tuhan menjadi saingan kita. Kita tidak suka kita menjauh darinya. Marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi keberanian untuk selalu mengandalkannya dalam hidup kita. Ya Tuhan bila kami sering jatuh dalam kesombongan atas diri kami sendiri ingatkanlah kami bahwa kami hanyalah setitik debu yang tidak berarti dan alas kakimu dan hanya bisa hidup berkat anugerahmu. Hati Yesus bagai laut penuh kemurahan siang malam mohon patut akan perjanjian siang malam mohon patut akan perjanjian hati Yesus bagai puri penuh kekayaan kami 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 mohon memasuki menyambut santapan kami mohon memasuki menyambut santapan saudari 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 yang terkasih marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkatnya semoga saudari saudara sekalian keluarga keluarga dan komunitas kita orang-orang yang kita doakan mereka yang sakit yang menderita seluruh tugas belajar pekerjaan usaha serta karya pelayanan kita dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin